Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pada kesempatan kali ini kami dari para tim asisten dosen praktikum biologi tahun 2020 Kita akan menjelaskan materi tentang APES dan Pisces Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini Baik, untuk materi praktikum yang kedua yaitu tentang Pisces Nah, untuk jenis ikan yang digunakan pada praktikum Pisces ini dari Ordo Telestei dan famili Ciprinidae Yaitu Ciprinus carpio atau ikan mas Nah, mengapa kita menggunakan ikan mas atau Ciprinus carpio? Yang pertama, karena ikan mas ini mudah didapat Yang kedua, organ-organ yang terdapat dalam ikan mas ini lengkap sehingga bisa mewakili dari spesies Pisces Nah, ada pun tujuan pada praktikum ikan mas ini Yang pertama itu ada melihat bentuk morfologi ikan mas Yang kedua, melihat bentuk sisik ikan mas secara mikroskopis Yang ketiga, melihat linia lateralis atau gurat sisi Yang keempat, melihat organ-organ yang terdapat dalam rongga perut dan rongga dada Yang kelima, melihat sistem muskulus atau sistem otot pada ikan mas Yang terakhir, yaitu mengamati aparatus respiratorius atau saluran pernafasan pada ikan mas Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ikan mas ini dapat dilihat di video Nah, untuk metode atau langkah kerja dapat kalian lihat pada video berikut Atau untuk lebih jelasnya bisa dibaca di penonton praktikum Baiklah, langsung saja kita masuk kegiatan yang pertama yaitu mengamati morfologi dari ikan mas Jadi morfologi pada ikan mas itu terbagi menjadi tiga Yang pertama yaitu bagian caput, yaitu mulai dari ujung mulut sampai ke overkulum atau tutup insang Yang kedua yaitu bagian truncus atau bagian badan, mulai dari sini sampai ke sini Nah, yang ketiga yaitu bagian kauda atau bagian ekor Nah, untuk bentuk dari tubuh ikan mas itu yaitu kompres atau pipi Sedangkan untuk bentuk mulut yaitu terminal, ada berada di ujung hidung Sedangkan untuk bentuk ekor yaitu imarginet berpinggiran berleku tunggal Baiklah, kita masuk saja ke bagian caput Nah, di bagian caput atau di bagian kepala ini terdapat mares eksternal yaitu hidung bagian luar Ada fimbriase atau barbulae yaitu kumis Yang ketiga ada organan visus atau mata Yang keempat ada kafum oris atau mulut Yang selanjutnya ada aparatus operkular atau tutup insang Nah, di tutup insang ini atau di aparatus operkular terdapat empat bagian Yang pertama ada pre-operkular Ada inter-operkular Ada sub-operkular Dan ada os-operkular Masuk ke bagian yang kedua yaitu bagian truncus atau bagian badan Di bagian truncus ini terdapat empat bagian Yang pertama ada linia lateralis Yang kedua ada skuama Yang ketiga ada anus Dan yang keempat ada pinai atau sirip Baik, langsung saja masuk ke bagian yang pertama yaitu linia lateralis Nah, apa sih yang dimaksud dengan linia lateralis atau gurat sisi Jadi, yang dikatakan linia lateralis atau gurat sisi Yaitu garis membujur pada kedua sisi truncus Atau sisi badan Mulai dari bagian pangkal kepala Sampai ke pangkalan ekor Atau biasa kita sebut dengan garis putus-putus yang memanjang Nah, apa sih fungsi dari linia lateralis ini Jadi, fungsi dari linia lateralis ini yaitu untuk mengetahui perubahan tekanan air Sehingga ikan mengenal kedudukannya di suatu perairan Yang kedua, pada truncus ini terdapat skuama atau sisik Jadi, fungsi dari sisik ini yang pertama untuk melindungi ikan dari predator Selanjutnya, pada sisik ikan juga terdapat lapisan epitel Yang bermanfaat memberikan perlindungan ekstra pada tubuh ikan Dan selain itu juga, sisik ini bermanfaat dalam pengklasifikasian jenis ikan Nah, untuk sisik ikan itu dibagi menjadi lima Ada plakoid, kosmoid, ganoid, sikloid, dan stenoid Nah, untuk sisik pada ikan emas ini tergolong ke dalam sikloid atau lingkaran Selanjutnya, pada bagian truncus ini ada yang namanya anus Anus ini merupakan ujung dari saluran pencernaan Nah, anus pada ikan ini mempunyai dua fungsi Yang pertama yaitu untuk mengeluarkan sisa-sisa pencernaan seperti urin dan fesis Dan yang kedua yaitu sebagai porus urogenitalis atau reproduksi Nah, untuk yang terakhir pada bagian badan ini atau bagian truncus Ada namanya pinai atau sirip Sirip pada ikan ini dibagi menjadi lima Yang pertama yaitu pinai dorsalis atau sirip punggung Yang kedua ada pinai caudalis atau sirip ekor Yang ketiga ada pinai analis atau sirip anal Yang keempat ada pinai ventralis atau sirip perut Dan yang terakhir ada pinai pektoralis atau sirip dada Nah, dari kelima sirip tersebut Ada yang namanya sirip berpasangan dan ada yang namanya sirip tunggal Nah, mana sih yang dikatakan sirip berpasangan dan mana yang dikatakan dengan sirip tunggal Untuk sirip berpasangan itu ada dua yaitu sirip dada Ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri Atau pinai pektoralis Nah, yang kedua itu ada sirip perut atau pinai ventralis Yaitu ada dua juga ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri Nah, untuk sirip tunggal itu ada tiga yaitu pinai dorsalis atau sirip punggung Pinai caudalis atau sirip ekor Dan pinai analis atau sirip anal Baiklah, saya disini akan menjelaskan yang namanya Trogmatitis stigestivus atau yang namanya disebut dengan sistem pencernaan Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan yang namanya glandula digestoria atau yang sering disebut dengan kelenjar pencernaan Nah, pertama-tama kita akan membahas yang namanya trukcus digestivus Nah, pertama-tama makanan akan masuk melalui mulut Atau yang disebut dengan kafum oris Kafum oris atau mulut biasanya digunakan untuk menambil makanan dan menelan tanpa ada perubahan Nah, selanjutnya Selanjutnya, ada yang namanya faring Faring yang berfungsi sebagai penyaring makanan Nah, penyaring makanan ini biasanya Jika ada material yang bukan makanan Maka akan dibuang melalui celah-celah insang Ketiga, ada yang namanya branchialis Atau yang disebut dengan insang atau juga disebut dengan overkulum Nah, insang terletak di belakang rongga mulut Nah, biasanya fungsi insang sangat penting sebagai pernafasan ikan Selanjutnya, makanan akan melewati yang namanya esofagus Nah, di esofagus Biasanya berfungsi sebagai penyalur makanan ke lambung Kemudian, ada yang namanya diventriculus Atau yang disebut dengan lambung Nah, di lambung mempunyai dua fungsi Yaitu sebagai penampung makanan dan sebagai pencernaan makanan Nah, di lambung ini, diventriculus Biasanya terjadi pengadukan makanan secara komponen Yang disebut dengan cimai Lalu, selanjutnya Ada yang namanya pirolus Nah, pirolus ini biasanya terletak di bagian Antara lambung dengan Antara ventriculus dengan usus depan Nah, selanjutnya yaitu Intestinum atau yang sering disebut dengan usus Nah, di intestinum atau usus terbagi dua Yaitu Intestinum anum Dan Intestinum rasum Nah, selanjutnya Di intestinum anum atau usus halus Atau juga yang sering disebut dengan usus kecil Yaitu mempunyai fungsi Untuk menyerap zat-zat bahan makanan Nah, selanjutnya di usus besar Zat-zat yang tidak terserap Akan dialihkan ke Intestinum rasum atau usus besar Di rektum Nah, rektum ini merupakan saluran terujung Namun, sangat sukar sekali untuk dilihat atau diketahui Nah, secara hidrologis Batas antara kedua bagian tersebut dibedakan dengan adanya katuk rektum Nah, selanjutnya itu Ada yang namanya Anus Atau 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 oral Nah Di anus Merupakan saluran pencernaan Terujung juga atau terakhir Nah, di sini merupakan tempat Bermuarananya pencernaan yang keluar dari Tubuh atau yang disebut dengan VSS Nah Untuk selanjutnya ya, deh Kita akan Membahas tentang Organ-organ aksesoris Pada Kapinas Kapio Yang pertama itu ada yang namanya Cor Kedua Ren Ketiga Ureter Keempat Hepar Kelima Sisi Kapal Kenapa ya, ke-6 Lian Dan ke-7 Pankreas Nah, untuk yang pertama itu Cor Yaitu jantung Nah, pada ikan terdapat Dua ras jantung Yaitu Atrium Dan ventricle Atau yang disebut dengan jantung kanan Serta mempunyai fungsi untuk memompat darah ke seluruh tubuh Melalui sistem sirkulasi darah Nah, untuk yang kedua itu ada ren ya, deh Yang berarti ginjal Berfungsi untuk menyaring sisa proses metabolisme Dan untuk menjaga tekanan osmotik cairan Yang ketiga itu ada urater, deh Nah, berfungsi untuk menghantar urin dari ginjal menuju fisika urinaria Untuk yang keempat itu ada hepar Atau hati Yang mempunyai warna berbentuk merah kecoklatan Dan mempunyai fungsi untuk mensekresikan bahan-bahan untuk proses pencernaan Nah, yang kelima itu ada namanya fisika palea Atau kantung opedu Berbentuk oval, memanjang, serta berwarna biru kehijauan Yang mempunyai fungsi untuk Disekresikan Untuk menampung cairan Yang disekresikan oleh organ hati Nah, untuk selanjutnya Yang ke enam Lien atau limpah Berfungsi untuk Memfetagosit keberadaan benda-benda asing Dengan bantuan sistem retikulondotial atau RAS Untuk yang ke tujuh yaitu Pankreas Merupakan organ yang mensekresikan bahan berupa enzim Yang berperan dalam proses pencernaan Pankreas juga menghasilkan enzim pencernaan yaitu protease Berupa tripsin Dan Karbohidrasme yang berupa amilase dan lipase Selanjutnya yaitu gonad atau organ reproduksi ikan kapinus kapiol Pada ikan betina mempunyai gonad yaitu berupa sel telur Sedangkan yang jantan berupa tesit Nah, padahal golongan ini termasuk singkat kematangan gonad juga Pada ikan kapinus karpio terjadi sertifisasi secara eksternal atau di luar Untuk yang selanjutnya Jadi ikan itu mempunyai alat bantu renang Namanya vesica natotaria atau gelembung renang Nah, di vesica natotaria ini ada yang namanya Duktus pneumaticus ini Yang berhubungan langsung dengan faring Nah, apa sih fungsi dari vesica natotaria ini atau gelembung renang? Jadi fungsi dari gelembung renang ini yaitu sebagai organ hidrostatik Yang berperan untuk mempertahankan posisi ikan di dalam suatu perairan Nah, bagaimana sih cara kerja dari gelembung renang ini? Jadi, misalnya ikan itu mau berenang ke bawah atau ke dasar permukaan Maka gelembung renang ini bakalan kempes Udara ini yang ada di dalam gelembung renang ini Bakalan keluar melalui duktus pneumaticus Lalu ke faring dan terakhir dibuang melalui mulut Begitu pula sebaliknya Jika ikan itu mau berenang ke permukaan atau ke atas Maka saluran gelembung renang ini bakalan terisi kembali Udara itu masuk melalui mulut Lalu disaring dengan insang Dan masuk ke dalam duktus pneumaticus Lalu terisi kembali ke vesica natotaria Jadi yang perlu dicatat Jika ikan itu ke atas atau ke permukaan Maka saluran gelembung renang ini akan terisi Jika dia ke bawah atau ke dasar Maka saluran gelembung renang ini bakalan kempes Namanya korte atau tulang rusuk Yang berbentuk melengkung Yang berfungsi untuk melindungi organ-organ dalam pada ikan Baiklah, untuk kegiatan yang selanjutnya Yaitu melihat sistem muskulus atau sistem otot pada ikan mas Nah, jadi untuk yang bagian atas Ini namanya suprakarinalis Untuk yang bagian bawah Ini namanya infrakarinalis Nah, untuk yang tengah ini Tulang yang di tengah ini namanya febrae Nah, mulai dari sini sampai ke sini Ini namanya muskuli apexialis Mulai dari sini ke sini Ini namanya muskuli hipaxialis Nah, untuk yang warna merah di sini Ini namanya red lateral Nah, untuk daging yang gelembung-gelembung ini Ini namanya myomor Sedangkan yang garis berwarna seperti putih ini namanya myokomot Nah, ini namanya septum horizontal Ini namanya septum vertical Nah, inilah bagian-bagian dari otot atau muskulus pada ikan mas Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya Yaitu mengamati aparatus respiratorius Atau saluran pernafasan pada ikan mas Nah, pada saluran pernafasan ikan mas itu ada tiga bagian Yang pertama itu ada gigi-gigi insang atau saringan insang Terus yang kedua ada arcus branchialis Dan ada filamentum branchialis Nah, fungsi dari gigi-gigi insang ini Yaitu untuk menyaring makanan Seperti menyaring pitoplankton dan zooplankton Nah, untuk arcus branchialis ini Berfungsi untuk tempat melekatnya filamentum branchialis Nah, sedangkan di filamentum branchialis ini Terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida